Hai ini teman-teman ikan pertama udah dua jam kecil banget ini enggak boleh dibawa pulang ya teman-teman ini harus dilepas karena masih terlalu kecil halo selamat siang dari wichita kansas hari ini kita hari ini kita mau pergi mancing mancingannya dadakan sebenarnya mau berangkat pagi jam 7 atau jam 6 tapi kita kesiangan jadi 7.11 siang enggak ada persiapan cuma bawa es kota es sama alat-alat pancingku sama jagung juga kita nanti mau beli cacing di sana jadi Mari kita lihat hari ini banyak ikan yang menggoda atau tidak sampai ketemu di danau ya if you like this video please give me thumbs up share and subscribe thank you Mari kita perangkat di sini kalau mancing tuh ya teman-teman kalau mancing kita harus punya surat surat izin nih berlaku satu tahun sekali ya teman-teman nih kita bisa beli surat izin satu minggu sekali satu bulan sekali mau perbulan mau setahun mau per tahun juga per satu hari kalau misalnya kita mau satu hari aja mancing kita bisa beli satu untuk lisen atau surat izin mancing satu hari aja boleh dan surat izin disini berbeda pendatang dan penduduk pendatang juga boleh mancing asal pakai surat izin juga jadi surat izin memancing disini ada dua jenis pendatang dan penduduk juga per hari per minggu per minggu per bulan dan pertahun harganya beda-beda juga ada untuk yang udah elderly atau yang udah senior itu free seumur hidup enggak perlu ganti-ganti lagi kartunya dan kalau kita punya surat izin ini kita bisa mancing di danau mana aja di sekitar wicita jadi enggak perlu bayar tiap masuk bayar disini enggak ada tiap masuk bayar disini danau bebas asal-asalkan kita punya surat izin jadi kalau misalnya mau mancing di danau apa aja sekitar wicita bebas tapi harus mengikuti peraturan kan tidak boleh buang sampah sembarangan sampah dibawa masing-masing udah gitu ikannya nggak boleh dikasih makan yang aneh-aneh hanya yang normal seperti cacing jagung boleh atau memancing bebas asalkan tidak boleh buat kerusuhan juga boleh camping di tempat di danau-danau ini danau ini ini kadang ada di taman juga jadi kadang kalau ada orang yang mau mancing bawa tenda waktu ada motor yang khusus seperti rumah markir tapi harus pakai izin juga pakai izin juga nginap di danau sambil mancing malam boleh silahkan nah teman-teman itu informasi yang bisa aku bagikan eh mari kita ketemu sampai di danau ya kita beli baik dulu ya beli makakan oh please wear mask warms yes one dozen is $2.50.50 3.599 chicken liver ini hati ayam ini hati jadi guys ini adalah danau ini luas banget nah ini kita ngambil yang sebelah kiri dan ada di ujung sana itu disana itu eh latihan tembak orang berburu disitu dan kita nih belok kiri lagi karena disini danau nya luas banget jadi dia kayak ada bercabang-cabang untuk menuju ke ini posisinya satu disini disediain kursi juga sama meja jadi disini udah disediain ini ada meja kursinya seadanya dan ini satu hewasan kita udah datangi kita tempatin orang lain gak boleh disini dan itu kita parkir mobil disini jadi lumayan agak luas ada ruang dari parkiran mobil kita parkir mobil dekat tempat kita duduk dan ini jalan dan ini jalan dan ini meja dan ini seluruh kawasan ini punya kita kita boleh pakai mancing sebelah sini dan kita gak akan diganggu orang dan kita tidak mengganggu orang kalau mancing disini gak boleh berisik gak boleh ribut kalau harus menghargai sesama pemancing lain juga disana itu kalau teman-teman boleh lihat itu seperti ada gundukan seperti tanah ke depan nah itu tempat mancing seperti kami ini juga area nya dan itu orang boleh mancing di sebelah sana dan tidak boleh ada orang lain lagi kalau udah ditempati seseorang dan orang lain gak akan boleh datang ke situ jadi satu tempat satu orang satu tempat satu orang tapi danau ini sangat luas jadi teman-teman ini koleksi alat-alat pancingku aku pakai pemberat seperti ini juga bola ini jadi ini kan kalau ini harus nimbul di atas air permukaan air kalau ini dia lihat di dalam air jadi aku punya aku buat dua itu akan aku pasang menghubungkan menghubung antara alat ini kali pancing ke tempat umpan aku hanya putar 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 ini aku kena buru-buru ya teman-teman jadi ini yang yang standar pengikatnya dan ini setelah diputar putar aku masukkan ke ujung lubang yang ada paling dekat sama apa ini namanya pengait nah ini ada lubang pertama dan aku masukkan aja ke situ dan ini diserut dan ini diserut tarik dan ini sudah jatuh seperti ini dan ini harus dipotong jadi setelah ini aku pakai aku setel di rumah udah aku buat ini yang kita beli aku udah nyimpan beli koleksi ikan mainan jadi aku punya dua alat pemancing disini satu orang satu orang kapasitasnya dua pancingan aja ya teman-teman kalau mau lebih pakai surat izin lagi jadi jadi aku satu mau buat pakai ikan mainan satu pakai bait asli kumpan asli maksudnya nah ini ini tinggal aku sambungkan mari sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa omu dan sesuai jadi menurut masih menurut menurut I will let you go don't worry jadi ikannya jenisnya seperti ini dan ikannya masih sangat kecil ini harus dilepas gak boleh dibawa pulang yang pertama dan kita sepertinya sudah bosen karena kita juga datangnya kesiangan besok mungkin kita akan pergi lebih pagi lagi biasanya kita berangkat ke danau itu jam 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 6 pagi tapi hari ini memang kita terlambat bangun kita bangun jam 9 pagi dan kita sampai disini jam 11 sebenarnya perjalanannya gak jauh cuma 15-20 menit karena disini gak pernah ada macet tapi kita bangun tidur, minum kopi bla 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 jadi sampai disini jam 11 lagi di danau yang sama tapi danau ini yang paling dekat dekat dengan rumah dan paling gede di dekat rumah jadi sementara karena tempat ini aku pertama kali dapat ikan terbesar hampir seukuranku setengah ukuranku jadi kita suka datang kemari biasanya ikan yang ada disini itu seperti ikan lele dan ikan yang seperti tadi itu itu kalau disini namanya jadi ikan bas disini banyak, ikan lele banyak dan seperti ikan mas tapi warnanya putih, pera disini kita kemari atau ke danau yang lain kita akan lihat sampai ketemu lagi mudah-mudahan kalian terhibur dan jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daerah ini teman-teman daerahnya berhektare-hektare tanah rumahnya satu-satu jauh-jauh kayak ini ini ladang pacang selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati dan yang ini jagung teman-teman disini banyak banget pertanian ada apa tanah-tanah kosong seperti yang aku bilang kalau ini rumahnya jauh-jauh banget gimana rasanya ya malam-malam rumahnya satu ruang selamat menikmati